Kalau makan di malam hari bisa gemuk Bisa gemuk kalau makan di malam hari Gemuk, gemuk Selamat siang, siang Halo sahabat-sahabatku semua Apa kabarnya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat Dan dalam kondisi yang baik-baik saja Nah kembali lagi bersama saya dan di channel saya Christian Siburian Seperti biasa kita sharing mengenai dunia fitness Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan Saya ingin coba menjawab dan sharing Bukan bermaksud untuk mengajari ya Bukan bermaksud untuk mengajari Saya ingin sharing, berbagi ilmu Dan kita sama-sama belajar Jadi kali ini kita ingin membahas mengenai hal yang sering dibilang Jangan makan malam, nanti naik berat badan Apakah benar jawabannya Ia menaikkan berat badan Atau tidak bakal menaikkan berat badan Nah saya akan coba menjawabnya ya dari video ini Tapi sebelum saya menjawab Ada baiknya teman-teman untuk membantu dong Subscribe channel saya ini Karena subscribe itu gratis Gratis ya Supaya channel ini terus berkembang Serta jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar asal saya upload video Masuk notifnya ke HP teman-teman Kelting, kelting, kelting Kelting, kelting, kelting Sudah kelting ya Buka lah Dibuka kan Ditonton kan Nah Maka dapat info baru ya Dapat pengetahuan baru ya Semoga info saya ini sangat bermanfaat Oke Saya mulai masuk ya kepada pembahasan Apakah benar makan di malam hari Bisa menaikkan berat badan Stop Tapi kita jangan langsung masuk dulu Kita ingin membahas pengertian Agar kita sama-sama memahami Apa yang membuat berat badan kita naik Berat badan kita turun Berat badan kita stabil Nah Apa yang membuat berat badan kita naik Yang membuat berat badan kita naik adalah Kalori yang kita masukkan lebih banyak Daripada yang keluar Daripada kalori harian kita Itu yang dibilang Kalori surplus Kalori berlebihan Nah Apa yang membuat berat badan kita turun Kalori yang kita masukkan lebih sedikit Daripada kalori yang kita keluarkan Nah jadi lebih banyak Kalori yang kita keluarkan Kalori yang kita masukkan lebih sedikit Daripada kalori harian kita Itu yang disebut dengan kalori defisit Nah Untuk berat badan yang stabil Kita sama-sama Kalori yang masuk sama Dan kalori yang keluar juga sama Sehingga dia balance Di kalori harian kamu Itu yang disebut dengan Kalori maintenance Bagi teman-teman yang belum bisa Menghitung kalori Dari mana cara menghitung kalorinya Bisa lihat ke video saya yang sebelumnya Tentang menghitung kalori harian Mengenai TDA dan BMR Di sini teman-teman bisa lihat Di situ ya Di situ bisa lihat Nah Sekarang kita masuk Apa benar Sebenarnya Kalau kita pun Makan di malam hari Kalau belum berlebihan dari kalori harian kita Itu gak bakal bisa buat kita gemuk Tetapi Kalau kita Makan banyak Makan banyak ya Kita sudah totalkan semua kalori kita Kita makan lagi di malam hari Otomatis berat badan kita naik Kalau saya pun Menjaga kalori nih ya Menjaga kalori Makan dari pagi Siang, sore, malam Kalori yang saya masukkan Tidak berlebihan Itu gak bakal naik berat badan Berkut saya makan di malam hari Kalorinya masih di bawah kalori harian saya Atau maintenance-nya Pas-pasan Itu gak bakal naik berat badan Nah Jadi Tidak bisa dibilang juga ya Langsung di cut Tidak naik berat badan Menaikkan berat badan Jadi Mesti Tahu hitung kalori kita dulu ya Naik berat badan ya Pasti dikarenakan Kalori hariannya sudah berlebihan Jadi jangankan dibilang Makan malam Naik yang berat badan Makan sore saja Kalau kalori harian kita sudah berlebihan Itu naik berat badan Bilang aja makan sore Sudah jangan makan malam Makan sore di sore Dia sudah berlebihan Kalorinya Berapanya naik Ngapain dibilang Makan malam Jadi sebagai contoh gini ya Kalori harian kita nih Kita ambil Kalori harian kita 2000 kalori Nah saya ambil ukuran nih Kalau kita isi penuh 2000 kalori Penuhnya sampai segini Nah 2000 kalori Ini kita berbicara Yang kalori tidak berlebihan ya Jadi di pagi Siang Sore saya makan Total kalori yang saya masukkan itu 1500 1500 Berarti Sisa 500 kalori Nah Di malam nih Malam saya makan tuh Tetap saya makan malam Tapi Yang saya masukkan 300 kalori Berarti totalnya 1800 kalori sampai malam Sisa 200 Kalori dari kalori harian Kita tadi Nah Masih di bawah kalori harian Tidak bakal naik berat badan Biarpun saya makan malam Jadi gak bakal naik berat badan Nah Naik berat badan Kalau seperti ini Ini penuh 2000 kalori kan Saya makan pagi Siang sore Sampai sore saja Saya sudah konsumsi tuh 2000 kalori Saya makan banyak tuh Sampai sore saja Saya sudah Makan di 2000 kalori Nah sudah pas-pasan Ditambah lagi saya Makan malam ya Makan malam Setidaknya saya makan Suka Suka makan bebas tuh Makannya 400 kalori Sehingga menjadi 2400 kalori Melebih dari kalori harian Nah Itulah yang membuat Naiknya berat badan Disitu Jadi lihat kalori kita juga Kalau Kalori Masih di bawah kalori harian Makan malam Gak bakal naikkan berat badan Kalau makan malam Melebih kalori kita Berat badannya Naik Mengerti ya jawabannya ya Saya ulangi lagi Makan malam Kalaupun kita Masih di bawah kalori harian kita Gak bakal naik berat badan Tapi kalau kita sudah Melebih kalori harian kita Kita itu bakal Menaikan berat badan Nah jadi Seperti ini juga Banyak juga yang bilangnya ketakutannya Bagi orang yang mulai Naik berat badan Ketakutan Jangan makan malam Nanti berat badannya naik Ketakutan Tapi kenapa Jalan kita dengar Orang yang kurus nih Susah naik berat badan Susah banget Mau naik berat badan Kenapa kita gak bilang Makan malam aja Berat badan cepat naik Makan malam aja Berat badan cepat naik Seperti itu Jalan kita dengar ya Yang kita dengar Kalau ketakutan naik berat badan Dibilang jangan makan malam Berat badannya naik Seperti itu yang sering kita dengar Nah jadi jawabannya Sudah dapat ya Sudah dimengerti ya Dengan yang saya jelasin tadi Namun tips dari saya Ya alangkah baiknya Kita makan itu Tiga jam sebelum kita tidur Contoh nih Saya tidur di jam 10 Saya setidaknya sudah makan di jam 7 Jadi minimal ada 3 jam Jadi minimal ada 3 jam Jadi karena kenapa Jadi yang kita makan di jam 7 Itu bisa kita bakar lagi Gak langsung menumpu di badan Bisa kita bakar Dan dari 3 jam itu kan Kita bisa aktivitas Seperti jalan sana Jansin, nelfon, megam hp Main instagram Main game Duduk-duduk ya Kesana kemari Jadi kita masih bisa Ada pergerakan Masih bisa membakar lagi Kalori yang kita masukkan tadi Seperti itu tips dari saya Dan jawaban dari saya tadi Sudah mengerti juga Semoga ya Video saya ini Sangat bermanfaat Dan bisa menjawab Mengenai pertanyaan Seperti itu Nah Kalau video ini Kira-kira Menurut teman-teman Sangat bermanfaat Ya Jangan lupa kiranya Share juga Kepada teman-teman kita Yang membutuhkannya Jadi kita semua Sama-sama belajar Oke Mungkin sampai sini aja Video sharing saya Pada waktu ini Pada kali ini Di akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Bagi yang sudah menonton Dan saya ucapkan Salam Sehat Terima kasih